Selamat datang di channel Bayanaka Craft Kali ini kita akan membuat pouch Dengan bentuk lengkung di pojoknya Kemudian red slating hanya di Kedua sisi ini Dua sisi lainnya tanpa red slating Kemudian jika dibuka Polos seperti ini Dan ada zipper tape Pouch ini bisa digunakan untuk Memasukkan atau menyimpan masker Yang akan menjadi kebutuhan 1 hari Jadi misalnya 1 hari kita butuh 4 masker Maka 4 masker ini bisa masuk ke dalam pouch Dan bisa digunakan untuk kebutuhan 1 hari selama normal ini Praktis Dan bagaimana cara membuatnya Mari kita buat Pouch ini di bagian outernya Terdiri dari kombinasi atas dan bawah Kombinasi atasnya langsung menyambung Seperti ini tanpa putus Depan dan belakang Begitu juga dengan Kombinasi bawah Menyambung ke bagian belakang Kemudian ada label Label pita di pojok Atau di pertemuan antara kombinasi atas Dan kombinasi bawah Kemudian bagian inernya Hanya satu kain saja Yang juga menyambung Depan dan belakang Ada zipper tape Dan kita akan buat Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah Kita akan membuat kotak Dengan ukuran 17 cm x 17 cm 17 cm x 17 cm Kemudian di pojok sebelah kanan atas Kita akan buat penanda 6 cm Dari tepi kanan Ke arah kiri dan 6 cm Ke arah bawah Ini adalah penandanya Ini 6 cm Kemudian dari atas ke bawah juga 6 cm Kemudian kita gunakan lengkungan Untuk menghubungkan Antara kedua buah penanda 6 cm ini Lengkungan yang digunakan bebas Syaratnya adalah Harus menghubungkan Antara kedua buah penanda ini Jadi jangan sampai Di luar dari penanda Saya buat menggunakan Lengkungan seperti ini Dan ini adalah pola utama Kemudian digunting Dan ini akan menjadi pola Untuk bagian inner Bagian inner yang tanpa potongan Dan di bagian Tepi sebelah kiri Ini adalah bagian yang terlipat Jadi nanti kainnya kita lipat Dan lipatannya adalah Ada di sebelah kiri Kita gunting pola ini Menghasilkan Pola utama sebagai berikut Ini adalah pola utama Dan kita butuh satu buah Hanya satu buah Dengan lipatan di sebelah kiri Kemudian karena kita akan membuat kombinasi Untuk atas dan bawah di bagian outer Maka pola utama ini Kita akan bagi dua Kita akan bagi dua Yang pertama-tama Kita gambar terlebih dahulu Saya membuat penanda dari bawah ke atas 6 cm Baik kanan maupun kiri Dari bawah ke atas 6 cm Ini 6 cm Kemudian ini juga dari bawah ke atas 6 cm Lalu kita akan tarik garis Untuk menghubungkan Kedua buah Penanda 6 cm Tersebut Ini adalah perpotongan Antara kombinasi atas Dan kombinasi bawah Tetapi karena ini adalah persambungan Maka kita juga harus Menyediakan kampuh Untuk persambungan keduanya Jadi dari garis 6 cm Ini saya tambahkan 1 cm ke atas Dan 1 cm ke bawah Baik kanan maupun kiri Lalu kita akan Hubungkan Penanda-penanda tersebut Sehingga Hasilnya adalah sebagai berikut Jadi ini adalah Perpotongannya 66 cm Kemudian penanda Di bagian atas dan bawah 1 cm Sehingga Kita bisa dapatkan Bahwa dari Bagian bawah ini Ke atas Akan menjadi pola Untuk Kombinasi atas Plus lengkungan Jadi ini tidak Dan ini sampai di Batas Kampuh Bawah 6 cm Ini akan menjadi Pola untuk Kombinasi atas Sedangkan 6 cm Dan 1 cm Ke atas Hingga bawah Akan menjadi Pola untuk Kombinasi Bawah Bawah Sehingga Untuk kombinasi Bawah Akan menjadi 7 cm Dan untuk Kombinasi atas Akan menjadi 12 cm Dari gambar ini Kemudian kita Jiplak Dan hasilnya adalah Sebagai berikut Ini adalah Pola untuk Kombinasi Atas Dan ini adalah Pola untuk Kombinasi Bawah Dan sama seperti Pada Pola utama Dimana ada Lipatan Di sebelah Kiri Maka di Pola Kombinasi atas Dan kombinasi Bawah Jadi ada lipatan Di sebelah kiri Begitu juga dengan Bawah Sehingga Pola-pola yang akan Kita gunakan adalah Sebagai berikut Ini adalah Pola untuk Inner 17 cm Kemudian pola untuk Outer 12 cm Dan pola untuk Kombinasi bawah 7 cm dan 17 cm Lalu berdasarkan Pola-pola yang Kita gunakan Kita bisa Menggunting kain Pertama-tama Kita akan buat Terlebih dahulu Bagian Inner Ini adalah kain Kain untuk Inner Kemudian Saya menggunakan kain Katun Kita lipat dua Seperti ini Kemudian kita Jiplak Kain Inner Dengan Menggunakan pola Inner Jadi ini adalah bagian Fold terlipat Maka bagian lipatan ini Bagian yang dilipat ini Adalah posisi untuk Bagian Kiri ini Kita posisikan Kemudian Kemudian Kita jiplak Pola pada Kain Untuk Inner Kita butuh satu saja Ini adalah hasilnya Dan untuk mempermudah proses hitung Kita akan Sematkan jarum pentul Agar tidak bergeser Sehingga Ukuran dari Kain Inner ini Tetap Sesuai dengan apa yang kita Butuhkan Kita pasang Jarum pentul Agar nanti Ketika kita Guntingnya Tidak bergeser Lalu Dengan cara yang sama Kita buat juga Kita jiplak juga Pola untuk Kombinasi bawah Dan kombinasi atas Terhadap kain-kain Yang sudah kita siapkan Kita lipat dan kita jiplak juga Untuk kain kombinasi atas Dan kombinasi bawah Kemudian kita sematkan jarum pentul Seperti ini Lalu kita gunting Sesuai dengan Garis Jadi Semua Pola yang dibuat Sudah termasuk kampu Jadi tinggal Menggunting sesuai dengan Garis Kita lakukan hal ini Untuk kain Kombinasi bawah Kain kombinasi atas Dan kain Untuk inner Dengan tetap Mempertahankan Jarum Pentul Dan tetap Dalam keadaan Terlipat Dan Berikut adalah hasilnya Sudah tergunting semua Lalu Tetap dalam keadaan terlipat Kita buat Penanda tengah Dengan cara menggunting Cekris Pada lipatan Untuk semua kain Yang kita gunakan Lalu Setelah selesai Kita lepaskan Jarum Dan Ini adalah kain-kain yang kita gunakan Kombinasi bawah Kombinasi atas Dan Kain untuk Inner Selain kain-kain yang kita gunakan Kita juga membutuhkan Peralatan yang lain Yang pertama adalah Red slating Yang panjangnya adalah 38 cm Kemudian Kepala red slating Dan Karena kita menggunakan Zipper tab Untuk menutup Ujung red slating Kita siapkan Zipper tab Dengan ukuran 3 x 4 cm Mari kita mulai jahit Jika menggunakan Label Seperti ini Kita akan Pasangkan terlebih dahulu Label Pada kain kombinasi bawah Jadi kita lipat label Ini adalah bagian depannya Lalu kita posisikan Sekitar 1 cm Dari penanda tengah Kita posisikan seperti ini Dengan bagian depan berada Menghadap ke atas Lalu kita jahit Seperti ini hasilnya Lalu kita Gabungkan Antara Kombinasi atas Dengan kombinasi bawah Kita tumpuk Dengan mempertemukan Penanda tengah Dan sisi bagus Kain saling berhadapan Sisi bagus Kain saling berhadapan Kemudian penanda tengah Juga saling bertemu Lalu kita jahit Dari ujung sampai ujung Dengan kampu 1 cm Dan kita buka Lalu kita Arahkan semua kampu Ke arah sisi Kombinasi atas Seperti ini Dan kita jahit tindas Di bagian kombinasi atas saja Berikut adalah hasilnya Kemudian Kita akan membuat Beberapa penandaan Pada kain Outer ini Dan penandanya Kurang lebih Sekitar 1,5 cm Jadi saya membuat Cetakan seperti ini Untuk mempermudah 1,5 cm Pertama-tama Kita buat penanda Di bagian Bawah Kombinasi bawah Baik kanan Maupun kiri Kita buat penanda 1,5 cm Kita buat penanda 1,5 cm Di bagian kanan Maupun di bagian kiri Dari Bawah Kombinasi bawah 1,5 cm Kemudian Kita juga buat penanda 0,75 cm Dan 0,75 cm Dari penanda Tengah Kombinasi atas Bagian atas ini Lengkungan Kemudian di bagian atas Kita buat penanda 0,75 cm Baik ke kiri Maupun ke kanan Dari penanda Tengah Saya menggunakan Penanda 1,5 cm Juga Ini 0,75 Dan 0,75 0,75 dari kiri Dan 0,75 ke kanan Dari penanda Tengah Selain itu Saya juga membuat penanda 1,5 cm Pada Red slating Jadi red slating Ini adalah Relnya Kita balik Di bagian atas Oh iya Terlebih dahulu Red slatingnya kita Rapikan Jadi harus lurus Harus rata Bagian atasnya Bagian ujungnya Harus rata Kedua ujungnya Kita juga Buat penanda 1,5 cm Pada Red slating Di bagian belakang Kita buat penanda Ke kanan Maupun kiri Seperti ini Lalu kita posisikan Red slating Pada penanda Pada penanda 1,5 cm Jadi lengkungan Ada di bawah Kita akan menjahitnya Terbalik Lengkungannya Menghadap ke kita Kemudian Kain kombinasi bawah Kita posisikan di atas Dan red slating Kita posisikan Pada penanda 1,5 cm Yang kita sudah buat Lalu kita bisa klip Untuk mempertahankan posisinya Lalu kita jahit Dan jahitnya Tidak mulai dari ujung Red slating Tetapi Kita mulai pada penanda 1,5 cm Yang kita buat Pada red slating Dan posisi dari Red slating Sekali lagi Relnya Rel red slating ini Menghadap ke sisi bagus Dari kain Kita akan jahit Perhatikan teknik jahitnya Ketika kita bertemu dengan Lengkungan Dan kita jahit Sampai di batas penanda 0,75 cm Yang kita buat Oke Kita berhenti sebentar Kita cari posisi dari 0,75 Jadi ini 0,75 Dari penanda tengah atas Kita buat penanda Lalu kita juga buat penanda di sebelahnya Sejajar Untuk merudah Jadi kita buat sejajar Seperti ini Dan kita berhenti pada penanda 0,75 cm itu Kita bisa cek Ini penanda tengah Kemudian 0,75 cm Lalu kita buat juga penanda 0,75 cm Mengikuti penanda pada kain Kita buat sejajar Kanan dan kiri Oke Lalu kita lepaskan Red slating Di sisi yang sebelahnya Kita juga akan jahit Dengan cara yang sama Yaitu Penanda 0,75 ini Kita posisikan pada penanda 0,75 Kita posisikan pertama-tama Kemudian kita klip Pasang klip Kemudian ujung Dari red slating Kita pasangkan pada penanda 0,1,5 1,5 ini Kemudian kita juga klip Dan kita pertahankan kedua posisi ini Kedua posisi awalan dan akhiran Selebihnya kita akan Posisikan pada kain Kita lenturkan Agar mencukupi Jadi kita akan melengkungkan Atau melenturkan Red slating Sehingga bisa Mencukupi Sesuai dengan kain Yang kita gunakan Tujuannya adalah Agar Bagian kiri yang sudah terjahit Sama persis seperti bagian kanan Yang akan kita jahit Jadi kalau tidak di klip-klip seperti ini Kemungkinan yang terjadi adalah Ketika dijahit dan sampai di atas Posisinya tidak sama Antara kanan dengan kiri Antara kanan dengan kiri Jadi kita gunakan Jadi kita gunakan cara seperti ini Kita pertahankan bagian ujung dan ujungnya Ini tidak boleh berubah Kemudian Juga bagian atas Kita pertahankan Selebihnya akan kita lengkungkan Atau kita lenturkan Lalu kita jahit Sama seperti bagian kiri Kita mulai dari penanda 0,75 cm Dan kita berhenti pada penanda 1,5 cm pada red slating Kita lenturkan red slating yang kita gunakan Sehingga bisa pas Bisa juga di cekris Agar bisa mengikuti lengkungan Dan sama berhenti juga pada penanda 1,5 cm Sudah terjahit Lalu berikutnya kita akan menjahit bagian inner Kita tumpuk bagian outer dengan bagian inner Dengan sisi bagu saling berhadapan Kemudian kita bisa clip Untuk mempertahankan posisinya Kita clip bagian-bagian yang penting saja Pojokan-pojokan Kemudian penanda tengah dengan penanda tengah Baik atas maupun bawah Kemudian lengkungan juga Red slatingnya kita turunkan ke bawah Sehingga dia bisa bertemu Dengan outer dengan inner penanda tengah Kemudian bagian lengkungan juga Ini kita pertahankan Agar jangan bergeser Ketika nanti kita akan menjahitnya Dan kita akan jahit Outer dengan inner Di sisi buruk dari outer Dengan mengikuti garis jahit sebelumnya Jadi kita ikuti kembali garis jahit sebelumnya Sesuai penanda-penanda yang sudah kita buat Dan kita berhenti sesuai dengan pemberhentian jahitan sebelumnya Pada saat di lengkungan Pada saat di lengkungan Dijaga agar rel red slating tidak terjahit Berhenti juga pada saat penanda 0,75 Sama persis Kita hanya tinggal mengikuti Dan harap diperhatikan agar rel red slating tidak ikut terjahit Terutama di bagian lengkungan-lengkungan dan di bagian ujung dari red slating Ujung dari red slating bagian tengah ya Bagian tengah itu Dan kita juga berhenti sama pada penanda 1,5 cm Rel slating Sudah terjahit Kemudian kita balikan Sehingga bagian outer berada Sisi bagus berada di luar Seperti ini Lalu ujung red slating kita masukkan ke lubang yang tidak terjahit Kita masukkan keduanya Nanti kita akan rapikan di langkah berikutnya Tapi kita masukkan terlebih dahulu Kemudian kita akan pertemukan antara kedua ujung red slating Dan harus sama Ini posisinya Tersamakan terlebih dahulu Kemudian kita pasang kepala red slating Jangan tinggi sebelah ya Jangan tinggi sebelah ya Harus sama Jika tinggi sebelah harus diulang Masukkan Ini agak tinggi sebelah Kita ulang kembali Jadi memang harus betul-betul Kedua ujungnya sama Sama persis tingginya Karena kita tadi memulainya dengan Tinggi yang sama antara kedua ujung red slating Jadi pada saat kita memasang Kepala red slating pun harus Sama persis tingginya antara kedua ujung red slating Sudah Sudah selesai Kemudian dengan tetap melipat kampuh dari outer maupun inner Kita lipat kampuhnya Ini mengikuti lipatan Kita lipat Kemudian ini juga Bagian inner juga kita lipat Kita lipat keduanya Kemudian kita klip Agar bagian ujung dari red slating terlihat Kita lihat Kita hanya butuh Bagian ujungnya untuk menutup Ujung red slating dengan Zipper tab Ini adalah proses untuk menutup ujung red slating Kita lipat Sehingga ujung red slating terbuka seperti ini Kemudian kita ambil zipper tab yang kita sudah siapkan Kita lipat Bertemu di tengah Kemudian kita lipat kembali Dan kita posisikan pada ujung red slating Untuk menutupnya Dan kita jahit Sudah terpasang Zipper tab Kemudian kita lepaskan lagi klip Dan kita akan jahit tindas Kita akan jahit tindas Hingga persambungan Proses jahit tindas ini dilakukan untuk mempermudah nanti proses akhirnya Jadi kita lipat Jangan lupa kita lipat Dan kita lipat Dan sisipkan red slating diantaranya Di antara kain outer dan kain inner Seperti ini Lalu kita bisa tahan dengan klip atau jarum Baik Kedua sisinya Jangan lupa lipatan dari kampuhnya diperhatikan Dan kita akan jahit tindas Jahit tindas Jahit tindasnya tidak dari ujung ke ujung Tetapi hanya dari ujung Zipper tab Ini kita bisa buka Kita bisa buka Kemudian Jangan lupa kita pertahankan Ini nanti dulu gak apa-apa Kita pertahankan posisinya Lalu kita jahit Jangan sampai menjahit bagian-bagian yang lain ya Jadi bagian ini jangan ikut terjahit Kita hanya fokus pada bagian Persambungan Bagian outer bawah ini Kombinasi bawah ini Dan bagian innernya Bagian yang lain tidak boleh ikut terjahit Kita bisa lipat Kita bisa Lakukan Lipatan-lipatan Atau menyingkirkan bagian-bagian ini Agar tidak ikut terjahit Tetap harus diperhatikan bahwa Zipper tab Berada di antara outer dan inner Dan terlipat kampuhnya Lalu kita jahit Tindas Tindas Hanya di bagian Sampai di bagian Ujung zipper tab saja Jadi gak semua Ini tetap terbuka Lalu dengan cara yang sama Kita lakukan Jahit tindas juga untuk sisi satunya Lipatannya dijaga Sekali ini posisinya terbalik Kita taruh terlebih dahulu seperti ini Kita jepit Kemudian kita bisa Geser Agar tidak ikut terjahit Geser bagian dalam ini Kita jahit tindas sampai di Persambungan saja Jadi gak semua Hanya sampai di persambungan Ini adalah hasilnya Sudah terjahit Lalu kita Pisahkan antara outer dengan inner Dengan cara kita balik Sehingga sisi buruk berada di luar Kita balik sehingga sisi buruk berada di luar Kemudian kita pisahkan antara outer dengan inner Kita pisahkan outer dengan inner Seperti ini Kampuh kita lipat Kemudian kita gabungkan Kedua sisi Kombinasi bawah outer ini Kemudian kita klip Begitu juga dengan inner Kampuhnya kita lipat Kemudian kita satukan Sehingga zipper tab Akan mengarah kepada Inner Jadi zipper tab ini Akan ke arah inner Melengkungnya ke arah inner Seperti ini Kemudian kita bisa klip Rapikan terlebih dahulu Kita akan jahit Dengan kampus 1 cm Dan sisakan lubang pembalik Pada bagian Out inner Langsung jahit Setelah dari outer kita langsung jahit bagian inner Bagian inner jangan lupa kita sisakan lubang pembalik Kita harus pastikan bahwa jahitan pada persambungan ini cukup kuat Kalau perlu kita ulang jahitan bagian persambungan Untuk memastikan bahwa jahitannya kuat Baik bagian outer maupun bagian inner Bagian pojokan-pojokan kita bisa gunting Agar tidak menggelembung ketika nanti dibalik Ini bagian lubang pembalik Kemudian melalui lubang pembalik kita balikan pouch Dengan tangan kita masukkan ke dalam lubang pembalik Kemudian kita dorong bagian pojokan-pojokan Agar bentuknya sesuai dengan apa yang kita inginkan Bagian-bagian pojokan-pojokannya Kemudian begitu juga dengan bagian zipper tape Ini kita masukkan juga tangan Kita dorong dari dalam Seperti ini Sehingga dia keluar dengan baik Dan tidak masuk Tidak blesek masuk Sudah rapi, sudah rapi Kita akan rapikan bagian red slating Kita buka lubang pembalik Kita posisikan ke arah ujung dari red slating Jadi posisinya harus tetap bertemu Di dalam pun red slating ini harus posisi bertemu Sehingga lengkungannya juga bisa bagus Ini harus melengkung Dan saling bertemu Kita bisa sematkan jarum pentul Untuk membuatnya tetap melengkung dengan baik Lalu kita akan jahit tindas Nah ini mempermudah proses berikutnya Karena jahit tindas sudah dibuat sampai di persambungan Sehingga proses berikutnya akan lebih mudah Karena tidak memulai dari ujung Kita akan jahit tindas Melanjutkan jahit tindas sebelumnya Sekaligus lipatan dari ujung red slating Di bagian atas Ini harus terlipat ya Harus terlipat ke arah dalam Baik outer maupun inner Supaya ujung dari kain tidak berudul Terima kasih Terima kasih Sudah selesai Kemudian kita cek Jika sudah rapi Kemudian kita bisa keluarkan bagian inner Kita keluarkan bagian inner Kemudian kita lipat Kampu lubang pembalik ke arah dalam Kita akan tutup lubang pembalik Kita lipat kampu lubang pembalik ke arah dalam Kemudian kita bisa klip Lalu kita jahit Boleh jahit secara jahit tangan Dengan teknik blind stitch Maupun kita bisa jahit tindas langsung Untuk menutup lubang pembalik Saya menjahitnya langsung Kita masukkan kembali Dan pouch untuk masker kita sudah selesai dibuat Bisa coba Sudah rapi Dan bisa digunakan untuk menyimpan masker kita selama satu hari Salah empat Kemudian kita bisa masukkan ke empat-empatnya Dan kita siap untuk beraktifitas dalam satu hari ini Terima kasih sudah menyaksikan tutorial dari Bayan Naka Craft Sampai jumpa pada tutorial berikutnya Setelah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati